Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Trigonal Software dengan saya Dinda Oke, semuanya apa kabar? Semoga dalam kondisi baik dan sehat selalu Oke, biasa dalam podcast ini kita mau membacakan pertanyaan-pertanyaan yang menjadi kegelisahan teman-teman yang ada di Youtube, di Instagram dari yang sudah pakai, dari yang belum pakai, atau yang lagi cari-cari software boleh banget loh, cek-cek di podcast kita Nah, podcastnya tuh gak cuma dari Youtube aja, dari Marketplace Trigonal yang ada di Tokopedia, di Shopee, sama di Bukalapak itu juga kita bacain dari sini Oke, jadi teman-teman yang punya pertanyaan atau kegelisahan atau kekepo-kepoan yang pengen tahu IPOS lebih lanjut boleh banget nih, share aja di kolom komentar nanti siapa tahu pertanyaannya bisa kita jawab di podcast Oke, tanpa lama-lama lagi, hari ini kita ngobrolnya sama Mas Unggul nih Hai Mas Unggul, apa kabar? Hai, selamat siang Mbak Dinda Oke, siap Mas, kita lanjut ya ke pertanyaan pertama Oke, siap Oke, dari Sarni Bli Kak, kenapa ya di IPOS 5 kalau kita mau melakukan penjualan dan cetak struk dia langsung force close? Oke, di IPOS 5 ketika cetak struk dia force close Ya, ini sering banget terjadi ya di pengguna IPOS 5 Oke Jadi itu di setting menu printer itu ada opsi untuk men-checklist logo Oke Nah, masalahnya beberapa printer ini ada yang tidak support logo Jadi kalau misalkan printer itu tidak support logo kemudian kita aktifkan logo di setting menu printernya itu bakal jadi force close programnya ketika akan mencetak Nah, solusinya tinggal di uncheck list aja itu opsi logo yang di setting menu printer gitu Nah, itu juga udah pernah kita bahas sih di video tutorial di video sebelumnya gitu tuh udah kita pernah bahas Oke, siap Nah, Kak tadi sudah terjauh pertanyaannya Mas saya ulang lagi jadi di uncheck list jangan lupa Nah, kalau mau printer yang support, yang simple, yang gampang boleh banget loh BD Trigonal kita juga ada di video-video sebelumnya tuh ada juga untuk unboxing printer struk, printer, dan yang lain-lainnya Boleh dicek ya Oke, pertanyaan selanjutnya Pak, kalau habis input data terus hilang terutama daftar item Kenapa ya? Input data terus hilang Kayaknya sih kalau sejauh ini kita belum pernah mengalami ya Mungkin kalau kasusnya input data tapi lupa di-save Iya, tapi kalau udah di-save tapi kok hilang kayaknya belum pernah gitu Nah, kalaupun memang terjadi seperti itu Silahkan aja hubungi tim support biar nanti dicek database-nya barangkali ada kerusakan gitu atau ada korup di database-nya gitu Itu kemungkinan bisa terjadi seperti itu Siap, oke Kalau input data terus hilang itu kayaknya gak mungkin ya Mas Karena kalau di iPost itu saya ingat banget ada tekan tombol simpan Nah, teman-teman boleh banget nih kalau misalkan mengalami permasalahan yang kurang lebih ya sama lah ya gitu Bisa banget nanti cek di tim support Nanti tim support kita bantu di jam kerja ya Oke, lanjut ke pertanyaan dari Sul Fadli Apakah ada solusi alternatif untuk jual barang dari dua gudang yang berbeda dalam satu faktur? Oke, dari dua gudang yang berbeda tapi dijadiin satu ya Kalau untuk saat ini belum bisa Opsi seperti itu belum bisa Dan diakali juga belum bisa juga Ya mungkin nanti ke depannya akan ada update ya Cuman kan kita gak tahu Cuman ya semoganya nanti ada update seperti itu Supaya ada langkah tersendiri untuk input penjualan dari dua gudang berbeda jadi satu gitu Oke Tapi untuk saat ini belum ada Siap Oke Mas, pertanyaan kita balik sedikit Kalau dua gudang dalam dua faktur itu aman? Bisa ya Karena ketika kita mau penjualan itu kita bisa pilih mau keluarin dari gudang mana gitu Oke, harus dengan program serial IPOS yang berbeda gak? Atau dalam satu serial pun aman? Yang pasti sih itu Kalau kasusnya gudang berarti itu menggunakan database yang sama Oke Database yang sama kan berarti bisa dengan versi IPOS yang sama gitu harusnya Oke Oke teman-teman Nah ini juga sering banyak masuk nih Kalau kita mau dari fitur yang multi gudang Itu berarti bisa banget ya Mas pakai IPOS 5 Professional atau Ultimate Minimal IPOS 5 Pro Kalau yang standar belum bisa Siap Oke tadi sudah dijelasin sama Mas Unggul Kalau teman-teman punya beberapa gudang Gudang itu dibaginya seperti ini meja, ini etalase pun hitungannya sudah beda gudang ya Iya bisa Jadi gini teman-teman Kalau teman-teman punya usaha Yang ada etalasenya Dan misalkan penjualnya di etalase 1 dan dirak 1 nih Nah itu teman-teman sudah termasuk fitur multi gudang Jadi kita saranin untuk pakai IPOS 5 Professional Kalau kayak pakai pemobli boleh cek link deskripsi di bawah ya Oke kita lanjut lagi Pak kalau ada program ke toko atau iposweb.co.id Bisa pakai printer.metrics Rencana sih mau langganan kalau bisa pakai .metrics Oke program ke toko itu mirip ya dengan program IPOS Kalau untuk printer itu hampir semua printer bisa dipakai mulai dari dotmetrics, mini printer, printer thermal, bahkan printer inkjet biasa itu kayak Epson yang biasa buat kita ngeprint dokumen itu juga bisa dipakai Oke jadi nggak ada masalah sih mau pakai printer pun bisa Jadi buat Abdul Rofi ditunggu langganannya Mantap Oke Pak Abdul Rofi tuh semua printer bisa asal tahu settingnya dan settingnya juga cukup mudah loh ada tutorialnya juga di Youtube Jangan sedih jangan khawatir Oke kita lanjut Jika mau pakai untuk usaha air kemasan bisa nggak pakai IPOS dari Pak Mulyadi Oke untuk usaha air kemasan ini gimana? Prosesnya gimana dulu? Kalau kasusnya mungkin sebagai distributor itu nggak masalah Karena kan kita dapat barang dari supplier masuk ke gudang kita kemudian dijual ke konsumen Itu nggak masalah bisa di IPOS Tapi kalau kasusnya mungkin dia produksi dari awal dari mungkin air mentah diproses kemudian jadi air jadi kemudian dikemas Itu agak susah sih pembukuannya di program IPOS Jadi cocoknya sih sebagai distributor ya Tapi kalau untuk sebagai produsen itu belum terlalu sampai ke sana gitu arahnya Baik Oke Pak Mulyadi kalau mau jadi distributor air kemasan bisa banget loh pakai IPOS Jangan lupa kita tunggu chatnya Oke selanjutnya Nah database IPOS 5 hilang akibat PC tiba-tiba restart ulang sehingga data di C menghilang Apa yang harus dilakukan? Oke nah ini juga sering ya klien mengalami data hilang Itu balik lagi Yang terpenting adalah kita rutin melakukan backup data Nah ketika kita rutin melakukan backup data Ketika ada kasus seperti ini kita tidak perlu pusing lagi Kita tinggal istilahnya beli komputer baru install IPOS lagi kemudian restore database backup tersebut Tapi kalau nggak punya backupnya nah ini akan jadi masalah karena kan datanya hilang semua nih Nggak bisa dikembalikan Karena kalau udah kasusnya kayak gini database hilang udah nggak bisa dikembalikan Satu-satunya cara untuk mengembalikan ya dengan cara restore database itu Makanya penting banget tuh backup database Dan udah ada tutorialnya ya mas youtube pastinya Iya udah banyak baik yang itu secara manual maupun secara otomatis Dengan periode waktu tertentu itu juga bisa Oke jangan lupa backup data Jangan lupa saving datanya boleh di hard disk boleh Di CD boleh di flash disk boleh Sorry maksudnya Iya Tapi kalau sekarang tuh ada opsi lain bisa disimpan di Google Drive Itu jauh lebih aman Siap siap Jadi kalau di Google Drive itu istilahnya kan cloud ya Cyber system cloud asal kita nggak lupa password Googlenya itu file tetap masih ada gitu Sedangkan kalau kita simpan di hard disk masih ada kemungkinan file-nya hilang Karena hard disk itu kalau rusak juga kan nggak bisa dibuka isinya gitu Itu lebih amannya di cloud sih Di Google Drive Oke teman-teman jangan lupa cek kepo-kepoin tutorial kita untuk restore database Untuk backup data dan bisa juga datanya di drive itu lebih simpel lagi caranya Gampang carinya Oke mas kita mau lanjut Oke baik Harga jual berdasarkan level tapi levelnya tidak terhingga bisa nggak di iPods? Oke ini pertanyaan menarik ya karena memang banyak juga yang nanya Kalau dibikin kalau di iPods 5 kan standarnya memang cuma 6 ya Sedangkan mungkin ada yang pengen lebih dari 6 Nah untuk itu kita sebenarnya bisa di iPods 5 tuh diakali Nah ini biar lebih jelasnya saya tutorialkan di laptop ya Baik Jadi nanti ya penonton bisa lihat di screen recordnya Siap Oke nah untuk men-settingnya Ini pertama di program iPods nya kalian di setting di pengaturannya Kemudian buka menu pengaturan umum Kemudian di mode tambah item atau edit item ini pilih yang mahir Karena defaultnya biasanya pakai yang mode sedang Nah kita pilih mode mahir Kemudian kita save Nah setelah itu di menu master data Kemudian daftar grup pelanggan Nah ini bisa ditambahkan nih mau Misalkan ini kan ada umum, grosir, toko Nah misalkan mau ditambah level selanjutnya yaitu Teman misalnya bisa aja teman ya kan Harga teman mungkin beda gitu Teman kemudian masukin Kemudian dia kasih potongan misalkan 7,5% Kemudian levelnya level 5 Nah kemudian bawahnya lagi bisa juga Kita misalkan mau tambah saudara Ini hanya sebagai contoh aja ya Barangkali nanti mau diotak atik lagi boleh Enam Nah seperti ini Kemudian kita bisa tambah lagi Siapa misalnya Teman lama Atau sahabat besoknya Sahabat boleh Teman arisan Ya intinya disini Bebas sih mau dibikin berapa level gitu Potongannya misalnya 10,25 Kemudian levelnya 7 Nah ini kan berarti udah lebih dari 6 nih Nah untuk Ini kan udah selesai nih Kalau udah selesai tinggal ditutup Kemudian disini di daftar item Di master data Klik buat item baru Nah di opsi harga jual ini Pilih level harga Nah disini tuh udah bisa milih nih Misalnya ya Level 1 Harga berapa Kemudian Satuan yang sama Level 2 Nah ini bisa panjang kebawahnya gitu Beda dengan Opsi yang mode sedang Oke Kalau mode sedang memang kolomnya itu dibatasin Maksimal 6 kolom Sedangkan kalau kita pakai mode mau akhir itu Kita bisa atur sampai Ya sepanjang mungkin gitu kebawahnya Ini ya contoh 3 Sampai 3 Sampai 3 Terus Kita bikin lagi Level 4 Kita bikin lagi Level 5 Kita bikin lagi Level 6 Dan seterusnya ya Seperti ini Ini bisa sampai Bahkan 100 Juga bisa ini Kalau mau bikin 100 gitu Nah jadi kayak gitu ya Kalau mau Pakai level harganya Unlimited Bisa aja Cuman harus Disetting dikit gitu Ya udah Settingnya juga cukup mudah ya Mas ya Oke Ya cukup mudah kok Ya tadi Yang penting kalian ikuti aja Tutorialnya Itu udah oke sih Udah sesuai Mantap Jadi mau Mau ngasih harga sampai Mana-mana juga bisa Oke selanjutnya Kak mau tanya Perbedaan Daftar item baru Dan daftar pembelian itu apa Di aplikasi IPOS 4 Perbedaan daftar item baru dengan Daftar pembelian Di IPOS 4 Oh beda Kalau daftar item baru itu Buat input data barang Buat input data barang Yang belum ada di program Sedangkan menu pembelian Itu untuk Menginput stok barang masuk Yang data barangnya Sudah tersimpan di IPOS Oke Jadi beda ya Oke Intinya pembelian itu Buat nambah stoknya Sedangkan di Daftar item baru itu Buat nambah data barangnya Oke Tapi belum termasuk stok Betul Oke jangan lupa di update Jangan lupa nonton tutorialnya Udah ada di tutorial tuh Iya Oke pertanyaan selanjutnya nih Mas Pada IPOS 4 Bagaimana jika pakai 2 printer Yang satu untuk back office Yang satu pakai .metric LX Bisa nggak dipakai secara bersamaan? Oh bisa banget Oke Karena kan di IPOS itu ada 2 modul penjualan ya Satu penjualan back office Satunya penjualan kasir Nah kalau penjualan kasir itu Dipentukan buat pakai printer kasir Sedangkan yang penjualan back office Buat pakai printer .metric LX Maupun printer inkjet gitu Jadi nggak masalah Bisa dua-duanya Tapi ini berlaku sama IPOS 5 juga ya Mas berarti? Iya sama Oke Sama juga sama yang pertanyaan ke toko tadi Oke Itu juga kan mirip sebenarnya pertanyaannya Jadi intinya bisa sih mau pakai printer apapun Dipakai bersamaan itu nggak ada masalah Bahkan sekalian printer barcode juga bisa Mantap dong Berarti kita juga ada ya printer barcode ya? Ada Siap Bisa cetak barcode juga Oke teman-teman Tuh gampang kan pakai programnya Printer yang dipakai bisa banyak Bisa lebih dari 3 printer juga Dari tadi ada printer struk Printer .metric Sama printer barcode Betul Oke Kita lanjut Nah Jadi servernya ini pakai IPOS 5 Professional Kliennya pakai IPOS Standard Bisa nggak Mas connect database-nya dari IPOS Professional? Dari Nah ini yang server yang mana? IPOS 5 Professional Kalau servernya IPOS 5 Professional Diakses dari IPOS 5 Standard Untuk database-nya bisa diakses Tapi lisensinya nggak bisa Karena kan berbeda Lisensi IPOS 5 Pro dengan IPOS 5 Standard berbeda Jadi meskipun dia bisa akses ke sana Tapi dia nggak dapat lisensi Dia minta aktifasi lagi gitu Jadi ya Percuma juga Kalau kayak gitu gitu Mendingan sekalian aja install IPOS 5 Pro aja Samain gitu Oke Nah Oke teman-teman berarti kalau mau database-nya terkoneksi Dan bisa nyambung satu programnya harus sama ya? Iya Sama aja Kalau beda juga nanti harus aktifasi lagi kan Percuma juga Iya Sama aja gitu loh Oke Udah selesai nih Mas pertanyaan Terima kasih banyak Mas Unggul buat waktunya Oke Siap Oke teman-teman sudah selesai pertanyaannya Boleh banget kalau masih ada yang mau ditanyakan atau belum jelas Share di kolom komen Nanti siapa tau bisa kita bacain pertanyaannya Oke Cukup sekian dulu dari video kali ini Jika kalian masih mau ada pertanyaan Atau hal-hal yang masih pengen banget nih Pengen tau banget tentang IPOS boleh banget ya Baik yang baru mau pake Atau lagi cari-cari programnya Jangan sungkan untuk share di kolom komentar Oke Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe Dan nyalakan loncengnya Supaya nggak ketinggalan nih Kalau ada video baru dari channel Trigonal Software Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Saya Dinda dan Mas Unggul Mokili Trigonal Software pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh